Assalamualaikum, selamat datang di channel youtube aku di video kali ini aku akan bercerita sama teman-teman semua tentang kondisi persidangan di musim pandemi covid-19 atau corona ini yang sedang melanda seluruh dunia termasuk di Indonesia dan terkhususnya di Jakarta dan juga pastinya sangat berpengaruh dengan segala aktivitas sosial kita itu semuanya berubah akibat dari pandemi kita bergurumun ramai-ramai karena ada virus ini kita harus menjaga jarak, physical distancing dan begitu juga pengaruhnya kepada proses persidangan dan dan juga kebetulan di pengadilan ini persidangan tetap ada tapi yang gak berkurumun seramai-ramai itu udah enggak lagi khususnya pidana ya pidana itu kita udah sidang membawa tahanan itu udah enggak jadi kita sidangnya pakai teleconference gitu nanti di videonya aku tunjukin gimana suasana sidang pada saat wabah ini ada pandemi ini ada sorry pandemi ini ada dan aku juga menghimbau buat teman-teman semua tetap stay safe di rumah gitu kan dengan hashtag di rumah aja jangan kemana-mana kalau memang tidak sangat-sangat perlu gitu untuk dilakukan di luar rumah kalau memang kalian di luar rumah tetap jaga jarak gitu kan physical distancing itu penting banget gitu pakai masker karena kan sekarang himbauannya dari gubernur ya khususnya gubernur Jakarta itu untuk setiap orang memakai masker kemarin-kemarin itu hanya diperbolehkan masker itu untuk yang sakit aja tapi karena sekarang sudah korbannya itu yang positif corona itu sudah lebih dari 2000 gitu kan jadi dihimbau untuk semua orang atau seluruh warga di KIK Jakarta itu memakai masker gitu untuk mencegah adanya penularan lewat droplet ya gitu lewat udara dan air liur segala macam jadi tetap jaga kesehatan jaga pola makan, olahraga, raja-raja yang berjemur semoga pandemi ini cepat berlalu Indonesia ku tetap kembali sehat jadi aku sedih banget sih ada pandemi ini karena aduh subhanong lo banget ya sedih gitu kalau misalkan melihat kondisi sekitar tenaga medis, tenaga kesehatan terima kasih sudah membantu untuk mengatasi pandemi ini dan terus jaga kesehatan semoga selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan kita semua semoga selalu sehat gitu oke kita harus rajin cuci tangan ya gitu baik menggunakan hand sanitizer yang kadar alkoholnya 80% ataupun 70% ataupun 90% ataupun 100% itu terserap gitu jadi baik menggunakan hand sanitizer ataupun mencuci dengan air mengalir dengan sabun gitu pokoknya rajin-rajin cuci tangan gitu oke semoga kita semua sehat selalu dan ini adalah video waktu aku sedang-sedang check this out selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati itu tadi video sharing aku di kala sidang di pandemi virus corona ini gitu jadi memang situasinya sepi banget gitu ada pun sidang perdata misalkan sidang perdata juga ya kalau dulu kan kita satu lantai itu rame gitu pokoknya selorong itu yang tadi udah ada di videonya itu selorong itu rame sedang nunggu sidang perdata gitu jadi orang-orang tuh pihak-pihaknya nunggu berjejeran di perdata untuk sidang perdatanya tapi sekarang karena ada virus ini ya sidangnya pun ada perdata cuma gak terlalu banyak gitu jadi diatur mungkin ya sama pengadilan supaya gak apa ya gak terlalu berjubel gitu mengingat physical distancing itu tadi gitu jadi sekian video dari aku aku gak bosan-bosannya untuk bilang jaga kesehatan semoga kita semua selalu berada di dalam lindungan Tuhan yang maha esa gitu oke dadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati